Baik, berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini sore-sore, matahari masih bagus ya. Saya akan coba membuat video, saya akan membahas fitur dari drone K3. Saya penasaran banget dengan fitur drone ini, dan hari ini kita buktikan apakah fiturnya sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Oke, sambil saya siapkan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi supaya nanti dapat informasi tentang drone murah lainnya. Oke, dronenya saya siapkan dulu. Oke, seperti ini ya. Depan dulu, baru belakang. Baterainya. Oke. Pastikan terpasang dengan baik. Oke. Drone sudah siap. Remote sudah siap. Kita langsung tes fitur drone K3. Oke, sekarang saya siapkan dulu dronenya. Usahakan di tempat yang datar. Saya hidupkan remote-nya. Binding ya. Kalibrasi seperti ini. Oke. Saya hari ini akan coba membahas fitur yang ada di drone K3. Mudah-mudahan aman. Kondisinya lumayan cukup berangin ya. Oke. Saya coba fitur yang pertama. Take off. Oke. Hoveringnya antara 1 sampai 1,5 meter lah ya. Saya naikkan dulu. Oke. Saya aras ini agak silok. Bisa dilihat untuk drone-nya sendiri ini ada dorongan angin dari belakang ya. Saya gunakan speed 2. Saya dekatkan dulu. Oke. Bisa dilihat drone sendiri ini ada fitur altitude hold dan geris gyroscope ya. Ini terlihat berfungsi dengan baik karena sangat stabil untuk penerbangannya. Oke. Sekarang saya coba untuk fitur yang pertama. Saya tidak jauh-jauh ya terbang hari ini. Coba trim kiri ya. Oke. Dia bergerak ke kiri. Trim kanan. Bergerak ke kanan. Cuma posisinya ada dorongan dari belakang ya. Angin. Oke. Saya coba trim mundur. Oke. Dia mundur. Saya stabilkan. Trim kanan. Saya dekatkan dulu. Oke. Terlihat berfungsi dengan baik untuk pengaturan trimnya ya. Cuma kalau agak sedikit bergerak karena memang ada sedikit dorongan angin dari belakang. Nah sekarang saya coba untuk fitur yang berikutnya yaitu flip 360 derajat. Coba flip kanan. Oke. Flip kiri. Dari belakang yang angin kencang juga. Ya mantap. Agak sedikit jatuh tapi tidak masalah ya. Saya coba trim depan. Oke. Trim belakang. Oke. Oh. Ada dorongan angin. Trim empat arah berfungsi dengan baik. Nah sekarang ini kebetulan kondisinya angin sangat kencang nih. Posisinya mendorong drone ya. Saya coba speed 1. Ini speed 1. Saya coba melawan angin. Oh terbawa dia. Speed 2. Speed 2 baru bisa digunakan untuk melawan angin lah ya. Kalau speed 1 dia masih terbawa. Oke. Speed 2 seperti ini. Kecepatannya. Berputar-putar aja dulu ya. Oke. Coba speed 3. Oke. Ini speed 3. Wih sadis untuk speed 3 ya. Menukik. Bisa dilihat. Agak sedikit turun sih. Tapi sangat bisa diandalkan. Kalau kondisi angin kencang pun. Di speed 3 masih oke lah ya. Awas. Oke. Ini speed 3 sangat mudah untuk bertahan dan bahkan melawan angin dengan mudah ya. Untuk speed 3. Tapi dia agak sedikit menukik. Oke. Nah. Saya gunakan speed 1 dan saya turunkan dulu sedikit. Saya coba berikutnya. Retroon ya. Oke. Saya tekan tombol ini. Oke. Oke. Berfungsi satu arah. Saya sekali lagi. Saya jauhkan. Saya tekan tombol retroon. Tahan. Oh. Kedorong angin ya. Oke. Kedorong angin. Tapi. Retroonnya terlihat berfungsi dengan baik. Cuma masalahnya adalah. Posisinya terdorong sama angin. Jadi. Saya gunakan speed 3 untuk menarik. Oke. Berikutnya. Headless mode. Uh. Anginnya kenceng banget. Bisa dilihat mungkin di daun. Daun ya. Daun rumput ya. Oke. Saya coba. Headless mode. Lihat. Oke. Udah. Headless mode. Udah berfungsi ya. Ini dia indikatornya adalah di lampu berkedip. Coba saya gerakan ke kanan. Oh. Ke kanan ya. Ke kiri. Oke. Mundur. Mundur. Saya coba arahkan ke sini. Geser sini. Oke. Kanan. Kiri. Posisinya menghadap saya. Oke. Untuk headless mode juga terlihat ada. Berfungsi dengan baik. Cuma masalahnya ada angin ya. Dorongan angin. Oke. Berikutnya. Saya coba fitur untuk. Emergency stop. Oke. Saya tidak terlalu tinggi terbangnya. Saya coba matikan. Dan saya coba tangkap ya. Ini tombolnya. Ditahan ya. Oke. Landing. Kalau ditahan dia emergency stop. Saya coba matikan. Oke. 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 Ternyata baterainya tadi pada saat saya terbangkan. Dan lampu indikator berkedip dan langsung turun ya. Baterainya habis. Ini saya menggunakan baterai cadangan. Menggunakan drone yang lain. Tapi ternyata cocok dengan drone K3 ya. Oke. Saya hidupkan dulu. Saya agak sedikit. Ada pertanyaan. Di deskripsinya itu. Durasi terbang 20 menit ya. Tapi. Realnya. Setelah saya di charge baterainya. Sambil take off aja deh. Saya ngobrolnya. Oke. Take off dulu. Oke. Jadi. Ini pertanyaan saya. Di deskripsi drone ini. Terbangnya adalah bisa mencapai 20 menit ya. Tetapi realnya. Setelah saya charge baterainya sekitar 1 jam 50 menit. Kayaknya gak nyampe 20 menit. Baterainya sudah habis ya. Oke. Mungkin ini pertanyaan besar yang harus saya coba. Nanti dicoba lagi. Dicas lagi. Dan kira-kira memang durasinya gak nyampe 20 menit atau gimana ya. Oke. Nah sekarang saya menggunakan baterai cadangan. Dan sedikit bermain-main. Speed ya. Saya menggunakan speed 3. Oke. Oke. Oh. Enak ya. Drone ini. Lihat. Untuk speednya. Wih. Sadis. Speednya sadis banget. Sampai menukik ya. Wih. Oke. Jadi. Drone ini stabil juga. Enak juga ya. Untuk bermain sedikit manuper. Wih. Sadis. Oke. Awas. Soalnya disana ada danau ya. Harus. Tahu orientasi ya. Jangan sampai hilang kendali. Di orientasi itu sangat berbahaya untuk drone non GPS. Oke. Sadis. Mantap ya. Untuk bermain manuver juga sangat. Maknyos. Oke. Saya kira cukup ya. Saya sedikit ada gambaran. Di speed 3 ini enak juga drone-nya untuk bermain ya. Sedikit iseng. Bermain dengan speed ya. Atau kecepatan. Keringetan. Lumayan. Capek juga ternyata. Hari ini. Saya sudah coba membuktikan. Bagaimana fitur yang ada di drone K3. Dan. Saya sedikit. Menginformasikan dulu. Semua fitur yang ada di drone. Itu. Altitude hole. Ataupun gyroscope. Berfungsi dengan baik. Indikatornya adalah. Drone bisa diterbangkan dengan. Stabil ya. Berikutnya. Fitur yang ada di remote. Dari take off. Landing. Emergensi. Dan sebagainya. Semua fitur berfungsi dengan. Baik. Sedikit catatan untuk drone K3. Di deskripsi. Dengan baterai sekitar 1800 mAh. Itu bisa. Terbang. Durasinya adalah 20 menit. Tapi realnya. Tidak mencapai 20 menit ya. Kurang lebih. Hanya 10 menit ke bawah. Baterai sudah habis. Ini mungkin catatan. Yang harus saya coba. Kenapa masalahnya. Dan bagi teman. Mungkin yang punya. Drone yang sama. Punya informasi kenapa. Apa memang tidak mencapai 20 menit. Apa baterainya. Oke. Sekiranya itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dan. Jangan lupa. Tetap. Di channel Hedr Lono. Dan. Tunggu video berikutnya. Terima kasih. Sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.